Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau kasih tutorial ke kalian semua Gimana caranya masukin link bio di milkshake Buat para pemula yang belum tau Kalian tuh bisa nge-share di milkshake juga guys Dan pastiin kalian udah download dulu ya aplikasi milkshake nya Jadi kenapa aku bikin tutorial ini Kebetulan ada yang komen juga di youtube ku At Fahjur ya Kak aku udah coba tutorialnya Tapi link yang saya edit di milkshake Saya tekan tapi gak bisa dibuka Kasih tau tutorial bikin link di milkshake dong Jadi buat para pemula yang belum tau Di milkshake juga kalian bisa nge-save link gitu loh Dan itu tuh bisa tersave dari mulai link pertama Misalkan nyampe 200 link, 300 link Itu bisa disave aman di milkshake guys Jadi linknya tuh gak terhapus sama sekali Bakalan tetep ada gitu Nah contohnya aku kasih tau nih kayak gini Jadi semua milkshake yang pernah aku buat Misalnya dari link pertama sampai 103 link Itu bakalan tersave aman disini guys Jadi buat orang-orang yang buka milkshake kita Itu bakalan melihat semua produk ini Terus misal kita mau klik linknya Kita coba klik ya Misalnya kayak pengen masuk ke Apa namanya Pengen masuk ke Shopee-nya langsung Itu untuk linknya Nanti kita akan coba crosscheck Untuk link yang bakalan diposting Nah ini sebenernya link-link yang udah disave Terus buat temen-temen nih Yang masukin link Itu kalian bisa masukin di instagram Kemudian di tiktok Itu juga bisa ya Nah kita coba masukin dulu Misal mau masukin produk Di instagram kali ya Di real instagram Tapi kalau di real instagram Memang itu bentuknya Sebenernya Bagusnya dalam bentuk video Cuman karena Ini aku mau ngasih contoh aja Kita masukinnya dalam bentuk foto aja ya guys Biar cepet juga gitu Misal Aku mau nge-share Produk Apa ya Bentar Kita cat Nah misal aku mau nge-share Produk ini Ini tuh kayak Sebenernya ada bentuk videonya loh guys Cuman kita harus Downloadnya di web gitu Jadi aku mau masukin fotonya aja deh Nih misal aku udah download Dua foto ya Terus jangan lupa salin tautannya dulu Nah terus kalian ingetin Namanya Sepatu plate wanita Nah Apa namanya Step pertama Kalian masukin dulu nih Ke milkshake Edit Terus kalian ingetin nih Ini kan nomor 103 Berarti Yang selanjutnya adalah 104 Nih 104 Sepatu Sepatu Flat Wanita Nih Kemudian Tempel linknya disini Kemudian Adverse Karena aku itu Sistemnya Adverse ya guys Jadi Nomor yang Terakhir tuh Jadi yang pertama Gitu Oke Nih udah ya Misalkan done Nih udah ter-save ya Sepatu plate wanita Next Step yang selanjutnya Baru kita masukin Produknya di Instagram Tapi kita Bakalan switch dulu Akunnya Ke Akun Racun Shopee Nah Misal kita mau masukin di Di real Instagram Nah kayak gini Terus Tambah Berikutnya Nah Karena ini cuman contoh doang ya guys Ini adalah Foto produknya Tapi lebih bagus sih Dalam bentuk video ya Kalau dalam bentuk video Biasanya Lebih bagus aja Gitu Berikutnya Nah kalau udah kayak gini Kalian tulis keterangan Tadi itu kan link bio nya Kalau gak salah Nomor 104 ya Klik aja Klik aja Atau tulis aja Captionnya Pembelian Klik link bio 104 Nah misalkan kayak gini Terus Kalian juga Jangan lupa Paket agar Racun Shopee Flat shoes Nah kayak gini Kalau udah Kalian tinggal Bagikan Kita tunggu Untuk Bagikan Rails nya Nah nanti tuh Bakalan munculnya Kayak gini Dan caption nya Ada di bawah guys Kayak gini ya Nih Kalau misalkan Udah Berarti kan kita Udah Naruh link nya Kemudian kita juga Udah save Apa namanya Link bio nya Kalian kalau misalkan Mau cross check link bio nya Bisa di klik atau enggak Kalian tuh harus Masuk dulu Kayak instagram Gini nih Terus disini kan Ada link nih Nama toko Ada di link bawah nih MSHA.KE Nah kita klik Nah ini lagi memuat Dan kemudian Kita klik aja Yang nomor 104 Itu sepatu Flat wanita Terus bisa Di cross check Apakah benar Atau enggak Nah ini udah benar ya Ini udah benar Link yang tadi Aku salin Terus misalkan Mau Yang lainnya Misalkan Misalnya nih Ada storage box Baju Kita klik Di nomor 92 Itu storage Ini adalah storage box Yang dulu pernah Aku share Atau aku salin Tautannya Dan videonya Pernah aku share Di instagram juga Guys Jadi udah bisa Diklik lah Diklik ya Buat temen-temen nih Kalau yang enggak bisa Diklik Kalian coba Buka Link bionya Itu dari Kayak Aplikasi Social medianya Guys Misalnya Kalau misalkan Kalian nge-save Untuk Link bionya Misalnya di instagram Itu bukanya di instagram Kalau misalkan Ada di tiktok Misalkan link bionya Itu bukanya di tiktok Jadi kalau misalkan Link bionya Misalnya nih Kita buka Mealshakenya nih Terus Kita klik Misalkan Mau kita klik Untuk beberapa Produknya disini Itu memang Agak susah Guys nih Kayak Misalnya Sepatu flat wanita Aku kan udah Udah nge-save linknya Itu agak susah Jadi harus masuk Social medianya dulu Karena kalau Kalau dari Langsung dari Mealshakenya Itu kayak Enggak hidup gitu loh Guys linknya Itu sebenarnya ini mati Jadi memang Kalau misalkan Mau Lihat Apa namanya Kalau mau lihat Link bion Memang harus masuk Ke Ini Ke linknya dulu Jadi baru mereka Pada hidup gitu loh Linknya tuh memang Pada hidup sendiri Gitu loh Jadi Kalau yang gak bisa Diklik Barangkali Kalian Langsung nge-kliknya Dari Aplikasi Mealshakenya langsung Jadi itu gak bisa Harus lewat Social media dulu Baru kita masuk Ke link bio Terus Kalau misalkan Memang kalian Gak bisa Masuk sama sekali Nih Gak bisa nge-link Langsung ke Mealshakenya Kalian bisa Uninstall dulu Kemudian Kalian Install lagi Daftar lagi Terus masukin deh Kayak gitu Itu Salah satu cara Gimana Kalau misalkan kalian Pengen Mengaktifkan Link bio Gitu Jadi buat temen-temen Yang gak bisa Solusinya Kayak gitu Harus Uninstall dulu Kemudian Install lagi Dan Kalau buat temen-temen Tadi ya Yang gak bisa Diklik linknya Lewat aplikasi Mealshakenya Memang gak bisa Langsung dari Aplikasi Mealshakenya Jadi harus Lewat Social media dulu Baru Linknya diklik Dan baru Kita bisa nge-klik Masing-masing Semua link Yang udah kita Save Kayak gitu Oke guys Itu dia video Dari aku ya Mengenai Link bio Dengan menggunakan Mealshaken Semoga bisa Membantu Buat para pemula Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye Bye-bye